Halo anak-anak, ketemu lagi dengan ibu di pelajaran matematika peminatan Nah hari ini ibu akan melanjutkan materi mengenai grafik fungsi eksponen Nah sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menggambar grafik fungsi eksponen Nah di depan ibu sudah menuliskan langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi eksponen Kita perhatikan dulu, ada dua langkah yang harus kita lakukan Langkah yang pertama, kalian buat dulu tabel yang menyatakan hubungan antara X dan Y Jadi tabelnya seperti ini, kalian buat X dan Y Nanti kalian bisa tentukan X-nya berapa, Y-nya berapa di tabelnya ini Sesuai dengan fungsi eksponen yang diberikan Nah misalkan saja kita dapat X-nya itu 1, Y-nya itu 2, terus ini X-nya 2, Y-nya 3, dan seterusnya Kalau misalkan kita sudah dapat tabelnya, baru kita lanjut ke langkah kedua Letakkan setiap titik yang diperoleh dari langkah 1 Nah dari langkah 1 ini, kita memperoleh titik-titik itu adalah X, Y Nah berarti kita punya, ini titiknya kita misalkan 2 ya Titiknya 1, 2 1, 2 Terus berapa lagi? 2, 3 2, 3 Misalkan ibu tambahin lagi 3, terus Y-nya 4 Berarti 3, 4 Nah inilah namanya titik-titik dari tabel yang kita buat di langkah 1 Terus titik yang diperoleh dari langkah 1 ini Kita letakkan pada bidang kartesius Kartesius itu ini Yang ada sumbu X dan sumbu Y Waktu SMP kalian sudah belajar Dan hubungkan titik yang berdekatan dengan kurva yang mulus Oke coba kita letakkan titik 1, 2 itu di koronat kartesius Misalkan disini kan 1 Disini 1, 2, 3, 4 ya Berarti kalau kita buat 1, 2 letaknya di Nah ini Disini letaknya 1, 2 Terus titik yang kedua 2, 3 Berarti disini dia Disini 2, 3 Terus berikutnya titiknya 3, 4 Berarti ini 3, 4 X-nya 3 Y-nya 4 Berarti disini Nah kalau kalian sudah dapat titik-titiknya Ini tinggal dihubungkan Nah ini dihubungkan lah Ini membentuk suatu kurva Gitu caranya untuk menggambar grafik fungsi eksponen Oke berikutnya mengenai sifat-sifat grafik fungsi eksponen Jadi sifat-sifat grafik eksponen yang pertama itu Grafik eksponen disebut definite positive Karena kurvanya itu terletak di atas sumbu X Jadi di atas sumbu X itu kan semua positif ya Berarti grafik fungsi eksponen itu disebut dengan definite positive Terus yang kedua Grafik fungsi eksponen ini Memotong sumbu Y di titik 0,1 Terus sifat yang ketiga Grafik eksponen ini mempunyai asimtot datar Yaitu di sumbu X Terus yang keempat Jika A nya lebih dari 1 A nya ini adalah Fungsi eksponen kan bentuknya F X sama dengan A pangkat X Ketika A nya ini lebih dari 1 Berarti grafik eksponennya itu adalah monoton naik Seperti ini gambarnya Jadi monoton naik dia ya Terus naik-naik Terus jika A nya ini Di antara 0 sampai 1 Berarti itu ada 1 per 2 1 per 3 dan seterusnya Itu grafiknya adalah monoton turun Seperti ini Turun dia grafiknya Nah coba perhatikan grafik yang 4 sama grafik yang 5 Grafik 4 yang ini Yang monoton naik ini Bisa kita cari Monoton turun dengan Cara Mencerminkan ya Mencerminkan Terhadap Sumbu Y Jadi Grafik yang nomor 4 sama nomor 5 ini adalah Hasil pencerminan Jadi ketika Kalian punya A nya itu lebih dari 1 Kalian bisa memperoleh grafik Yang A nya diantara 0 sama 1 itu dengan cara mencerminkan terhadap sumbu Y Jadi itu sifat-sifat grafik fungsi eksponen Untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal Oke kita lanjut ke contoh soal menggambar grafik eksponen Oke contoh soalnya sudah ibu tulis di depan Gambarlah grafik dari tiap fungsi eksponen berikut dalam satu gambar Kemudian tentukan hubungannya Nah disini ada 2 fungsi eksponen yaitu fungsi Fx dan fungsi Gx Kita cari dulu untuk fungsi Fx nya Jadi langkah pertama tadi untuk membuat grafik adalah Membuat tabel Jadi kita bisa buat tabel X dan Y Nah E Y nya ini Y ini sama dengan Fx dan Gx Jadi karena kita mau gambar keduanya Kita ganti Y nya pakai Fx dulu Fx Nah berarti kita cari angka-angka disini Untuk melengkapi tabelnya Untuk nilai X nya Kalian bisa ambil sebagian nilai negatif 0 Dan sebagian lagi nilai positif Ibu ambil dari min 3 ya Min 3 Min 2 Sebenarnya kalian bebas mengambil berapa aja Yang penting kalian nanti grafiknya jadi mulus Ada negatifnya Ada 0 nya Ada positifnya Min 1 0 1 2 3 Oke ibu buat sampai 3 aja Karena kalau kebanyakan juga waktunya habis Untuk ngerjain tabel aja Jadi kita kerjain dari min 3 sampai 3 Nah sekarang gimana caranya menentukan nilai Fx nya Perhatikan Fx disini kan Fx sama dengan 2 pangkat X Ketika X nya diganti pakai min 3 Berarti kita dapat berapa nih Fx sama dengan 2 pangkat min 3 Jadi hasilnya berapa 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 Yaitu 1 per 8 Nanti kita bisa tulis disini Fx nya adalah 1 per 8 Sampai situ paham? Terus yang kedua nih nilai X nya adalah min 2 Berarti kita bisa buat disini Fx sama dengan 2 pangkat min 2 Berarti sama dengan 1 per 2 pangkat 2 Sama dengan 1 per 4 Disini kita tulis 1 per 4 Dan seterusnya kayak gitu Lanjut untuk X nya min 1 Berarti Fx sama dengan 2 pangkat min 1 Berarti 1 per 2 Jadi kita tulis disini 1 per 2 Nah untuk X nya 0 Berarti kita punya Fx sama dengan 2 pangkat 0 Berarti berapa pun yang dipangkatkan 0 Itu hasilnya adalah 1 Berarti 2 pangkat 0 adalah 1 Berarti 0 pasangannya 1 Terus nih X nya sama dengan 1 Berarti Fx sama dengan 2 pangkat 1 Sama dengan 2 Berarti ini 1 pasangannya adalah 2 Nah terus Fx sama dengan 2 pangkat 2 Berarti sama dengan 4 Disini kita tulis 4 Terus Fx sama dengan 2 pangkat X nya dan dipakai 3 Berarti 2 pangkat 3 adalah 8 Berarti disini 8 Berarti sudah lengkap tabel untuk tabel Fx Sampai sana mengerti Jadi kalian disini bisa juga diperbaiki disini Karena disini X nya ganti min 3 Berarti disini ada bisa kalian buat F min 3 Terus disini F min 2 Disini F min 1 Biar gak bingung nanti Ini F0 Terus disini F1 Disini F2 Disini F3 Ini kan sudah ibu pernah jelaskan Yang ganti X nya pakai nilai yang diketahui Itu di materi sebelumnya Oke itu untuk tabel Fx dulu Nah sekarang baru kita mau buat tabel Gx nya Nah sekarang kita akan membuat tabel untuk Gx nya Jadi kita bisa tambahkan di bawah Fx ini adalah Gx Nah kita bisa buat fungsi Gx adalah 2 pangkat X dikurangi 1 Berarti untuk X nya sama dengan min 3 Kita bisa buat G min 3 sama dengan 2 pangkat min 3 dikurangi 1 Kita dapat 2 pangkat min 3 tadi kan 1 per 8 Berarti 1 per 8 dikurangi 1 Dapat hasilnya sama kan penyebut ini Pelajaran SD Jadi 1 per 8 dikurangi 1 itu adalah Sama penyebut dikurangi 8 per 8 Kita dapat hasilnya min 7 per 8 Nah itu kita dapat min 7 per 8 Nah disini ada 2 Lurusan min 3 ini min 7 per 8 Untuk G nya min 2 sekarang Berarti 2 pangkat min 2 dikurangi 1 Sama dengan 2 pangkat min 2 itu adalah 1 per 4 Berarti 1 per 4 dikurangi 1 Samakan penyebut 1 per 4 dikurangi 4 per 4 Kita dapat min 3 per 4 Kita tulis disini min 3 per 4 Terus untuk X nya sama dengan min 1 Berarti G min 1 Sama dengan 2 pangkat min 1 Dikurangi 1 Dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat min 1 Itu sama dengan 1 per 2 1 per 2 dikurangi 1 Sama dengan sama kan penyebut 1 per 2 dikurangi 2 per 2 Sama dengan min 1 per 2 Tulis disini min 1 per 2 Terus G 0 Berarti kita bisa buat 2 pangkat min 1 dikurangi 1 2 pangkat min 1 itu hasilnya adalah 1 Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0 Berarti disini pasangannya adalah 0 Terus G 1 G 1 sama dengan 2 pangkat min 1 Dikurangi 1 Jadinya 2 kurang 1 Sama dengan 1 Tulis disini 1 Lanjut G 2 X nya 0 Berarti 2 pangkat min 1 Dikurangi 1 Sama dengan 2 pangkat min 1 4 4 dikurangi 1 Sama dengan 3 Berarti tulis disini 3 Terus yang terakhir G 3 G 3 Sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 1 Berarti 2 pangkat 3 adalah 8 Berarti 8 dikurangi 1 Sama dengan 7 Berarti tulis disini 7 Sampai sana paham? Kita sudah dapat tabel F X Dan tabel G X Setelah kita sudah punya tabelnya Baru kita lanjut ke langkah yang kedua Oke sekarang kita akan menggambar grafik Fungsi F X dan G X Di koordinat cartesius Ini ibu sudah buat Koordinat cartesiusnya Ada sumbu X Ada sumbu Y Nah ibu buat sumbu X nya itu dari min 3 sampai 3 Karena kita punya X nya adalah dari min 3 sampai 3 Dan Y nya Karena maksimalnya disini fungsinya adalah 8 Ibu paling tinggi 8 Dan paling kecil itu min 1 Jadi kalian bisa memperkirakan biar tidak terlalu banyak menggunakan kertas Oke kita mulai gambar dari grafik fungsi F X Grafik fungsi F X itu X nya min 3 F X nya 1 per 8 Berarti titiknya adalah Min 3,1 per 8 Min 3 nya disini 1 per 8 itu terletak di antara 0 dan 1 kan Berarti kalian bisa kira-kirakan letaknya disini 1 per 8 Berarti titiknya adalah disini Min 3,1 per 8 Titik pertama disini Terus titik kedua Min 3,1 per 4 1 per 4 kan di atasnya 1 per 8 Jadi kita bisa cari disini Ini untuk titik min 2,1 per 4 Terus untuk titik min 1 Min 1 itu pasangannya setengah Berarti letaknya di tengah-tengah antara 0 dan 1 Berarti kita bisa buat disini Terus 0 pasangannya 1 Berarti letaknya disini Agak atasan dikit 0,1 Untuk 1 Pasangannya adalah 2 Berarti 1,2 ini titiknya Berarti disini 1,2 Terus untuk X nya 2 Pasangannya 4 Berarti 2,4 Disini dia Terus untuk 3 3 pasangannya 8 Berarti 3,8 Paling atas 8 Nah disini titik yang terakhir Nah setelah kalian Masukkan titik-titik FX nya ini Kedalam koordinat kartesius Kalian sekarang Hubungkan titik-titiknya ini Jadi kurva yang mulus Coba kalian pelan-pelan Kalau misalkan titik yang kalian Letakkan di koordinat kartesius Ini benar Pasti grafik kalian akan bagus Disini titiknya Disini titiknya Nah Ini adalah Grafik fungsi eksponen untuk FX Berarti kalian bisa tulis disini Kasih nama dia Ini adalah FX sama dengan 2 pangkat X Itu nama grafiknya Jadi untuk grafik FX Sama dengan 2 X Grafiknya seperti ini Dan sekarang kita coba Buat grafik untuk GX Oke Untuk GX Kita mulai dari X Sama dengan min 3 Min 3 berarti pasangannya Min 7 per 8 Min 7 per 8 itu kan Sebelumnya 1 Berarti sekitaran disini Min 3 sama Min 7 per 8 Terus min 2 sama Min 3 per 4 Di atasnya lagi Di atasnya min 7 per 8 Terus min 1 Pasangannya min setengah Di tengah-tengah nih Antara 0 dan min 1 0 pasangannya 0 Berarti titiknya pas di pusat koordinat kartesius Terus 1 pasangannya 1 Berarti disini dia 2 pasangannya 3 Berarti disini 3 pasangannya 7 Berarti 3,7 Letaknya disini Nah setelah kalian Letakkan titik-titik GX nya Kalian hubungkan lagi Hubungkan seperti ini Ini kalian bisa kasih nama Grafik GX sama dengan 2 pangkat X Dikurangi 1 Jadi Perhatikan Grafik FX kan di atas nih pertamanya Abis itu grafik GX nya turun dia di bawah Nah coba perhatikan salah satu titiknya nih Dari yang Yang ini ya Titik yang 0,1 Di FX Perhatikan di FX ini Terus turun dia Jadi di 0,0 Jadi grafik dari FX ke GX Itu bergeser Ke bawah sejauh Sejauh satu-satuan Berarti Nah ini kan Kalau kalian tidak diminta Tidak disuruh nentuin hubungannya Kalian stop sampai sini Untuk menggambar grafik fungsi eksponen Tapi kalau kalian disuruh Tentukan hubungan antara FX dan GX Kita harus cari tahu Gimana sih hubungan grafik FX dan GX Ternyata Dari gambar yang kita lihat Kalian bisa lihat Ini titik 1 ini bergeser ke 0 Terus titik 2 nya bergeser ke 1 Titik 4 nya bergeser ke 3 Berarti Berarti Grafik FX itu Bergeser ke bawah sejauh Satu-satuan Berarti kita bisa buat FX Bergeser Grafik ya Grafik FX Grafik FX Bergeser Ke bawah Sejauh Satu-satuan Nah dia kan tidak ada bergeser kanan-kiri Cuma dia bergeser ke bawah aja grafiknya Jadi kalau misalkan bergeser itu Artinya adalah translasi Kalian kan sudah pernah belajar transformasi waktu SMP kan Jadi bergeser itu artinya translasi Jadi translasi dari FX ke GX Dikatakan bertranslasi 0-1 Nah ini Maksudnya ini Ini adalah di atas ini adalah X nya Di bawah ini adalah Y nya Jadi 0X nya itu tidak bergeser kanan-kiri Dan Y nya itu bergeser Karena bergeser ke bawah satu-satuan Makanya dia negatif 1 Kalau bergeser ke atas berarti dia plus 1 Nah itu hubungan antara grafik FX dan grafik GX Kalau kalian cuma diminta gambar grafiknya Stop sampai sini aja Nah untuk menggambar grafik Biar lebih bagus Kalian perlu memakai buku millimeter block Jadi kalian bisa gunakan itu untuk menggambar grafik Biar kalian tidak bingung untuk menentukan jarak-jarak antara angka-angkanya ini Jadi seimbang antara X dan Y nya Jadi gambar kurvanya itu lebih mulus Oke sekian untuk materi gambar grafik eksponen Untuk tugasnya kalian bisa latihan soal Latian soal uji kompetensi 3 ya Halaman 17 yang ada di LKS Kalian bisa kerjakan soal nomor 1A Nah soal nomor 1A ini Kalian cuma disuruh gambar satu grafik aja Jadi FX sama dengan 2 pangkat X plus 1 Ingat plus 1 nya ini di pangkatnya bukan di bawah Itu yang pertama Dan yang kedua Kalian kerjakan nomor 3 Nomor 3 yang A Nomor 3 yang A ini sama seperti contoh yang ibu berikan Ada 2 grafik FX dan GX Dan kalian disuruh menentukan hubungannya Antara FX dan GX nya Jadi seperti ini kalian bisa kerjakan Oke untuk hari ini cukup sekian Semoga kalian memahami Bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponen Dan jangan lupa tugasnya dibuat Dan nanti dikumpulkan di Google Classroom Oke sampai jumpa Terima kasih